Sementara itu, Saudara Aceh merupakan wilayah aktif terjadinya gempa bumi. Hingga November 2019 tercatat 503 kali gempa bumi yang sudah terjadi. 10 diantaranya gempa yang dirasakan oleh masyarakat, BMKG Stasiun Geofisika Mata I Aceh Besar mengimbau warga Aceh terbiasa melakukan evakuasi mandiri serta tidak terpengaruh dengan informasi hoaks yang beredar terkait gempa bumi. BMKG Stasiun Geofisika Mata I Aceh Besar mencatat ada 503 kali aktivitas gempa terjadi tahun 2019. 10 diantaranya gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Gempa yang terjadi rata-rata berada di bawah 5 skala Richter. Namun gempa yang berkisar di atas 5 skala Richter terjadi di bulan November ini yang diakibatkan dari gempa yang terjadi di Pulau Nikobar berbatasan langsung dengan wilayah Aceh. Pada bulan ini ada dua gempa yang meningkat signifikan yaitu pada 15 dan 17 November lalu seperti gempa yang dirasakan di Pulau Weh, Kota Sabang dengan magnitudo 5,1 skala Richter. Kalau yang paling aktif itu di bulan 4 atau di bulan April itu terutama diakibatkan oleh gempa di Nikobar Island. Itu pun terjadi juga di bulan ini, di bulan November. Jadi bulan November ini di zona Nikobar ini cukup aktif lagi yaitu untuk November ini ada dua gempa yang cukup signifikan yaitu pada 15 November. Provinsi Aceh memiliki dua segmen gempa yang rawan terjadi yaitu segmen Aceh dan segmen Selimum. Selain itu ada juga beberapa patahan gempa yaitu patahan Loksemawe, patahan Bateh, Andaman Barat, patahan Samalanga atau Sipopol serta zona subduksi. BMKG Stasiun Geofisika Mata I Aceh Besar mengimbau kepada warga Aceh selalu waspada dan mampu evakuasi diri secara mandiri jika gempa besar kembali terjadi. Sumber gempa Aceh berasal dari laut, segmen Sumatera serta zona subduksi. Nova Miss DNT, Kompas TV, Aceh Besar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat malam